sehingga Anda harus mengenalkan lagi ini loh psikogenetik nah kan panjang kan usahanya dobel-dobel gitu untuk bisa menjelaskan sesuatu yang enggak ada dan pada waktu dijelaskan belum tentu konsumen mau terima kenapa konsumen belum mau terima itu tadi misalnya kemarin pada waktu saya ketemu dengan seorang pengembang potensi dia memiliki tagline atau positioning seorang psikogenetik dari namanya keren jadi namanya keren psikogenetik di pikiran Anda hang karena enggak kait dengan apapun dengan apa yang ada di pikiran konsumen sehingga Anda harus mengenalkan lagi ini loh psikogenetik nah kan panjang kan usahanya dobel-dobel gitu untuk bisa menjelaskan sesuatu yang enggak ada dan pada waktu dijelaskan belum tentu konsumen mau terima kenapa konsumen belum mau terima itu tadi otak reptil atau pikiran tadi dia punya mekanisme untuk namanya safe mode atau hemat energi akan menolak sesuatu yang benar-benar baru nah ini trik buat teman-teman semuanya untuk menyikapi ini jangan membuat sesuatu yang benar-benar baru tapi manfaatkan dengan apa yang sudah ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati